Mengawali tahun 2022, Universitas Pendidikan Ganesa menerima kunjungan dari Wakil Rektor 4 Universitas Sarjana Wiata Taman Siswa UST Yogyakarta, Yuyun Yulia. Kunjungan ini dalam rangka studi banding terkait implementasi kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM maupun Tridharma Perguruan Tinggi. Kehadiran Yuyun Yulia diterima Wakil Rektor 1 Undiksa Dr. Gediras Bendantes didampingi Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu LP3M Prof. Dr. Imadi Ardane, Sekretaris LP3M Dr. Igusti Lanang Agung Parwata, dan Kepala Pusat. Pertemuan ini juga diikuti secara daring oleh sejumlah dekan maupun Ketua Lembaga dari Universitas Sarjana Wiata Taman Siswa dan Undiksa. Pada kesempatan tersebut, Yuyun Yulia mengaku mendapat banyak informasi dari Undiksa terkait pengelolaan MBKM, termasuk pola monitoring, evaluasi maupun outputnya. Informasi tersebut selanjutnya akan diadopsi dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan MBKM di universitasnya. Luar biasa, pengalamannya sangat-sangat banyak, sangat luar biasa, dan saya terus terang belajar banyak begitu ya, dari proses katakan pengelolaan bagaimana MBKM ini dilaksanakan oleh Undiksa, dan juga monitoring evaluasinya hingga katakan konversinya atau output dan lain-lainnya itu bagaimana itu. Sungguh ini terutama saya matur-tumpun sangat ini untuk Bapak Rektor dan Bapak Warek Satu yang meluangkan waktu dan juga menjawab pertanyaan itu dengan sangat jelas begitu. Jadi kami ada bekal juga untuk kedepannya pelaksanaan MBKM di Universitas Sarjana Wiata Taman Siswa. Pada pertemuan ini juga dibahas rencana kerjasama terkait MBKM yang dimulai dengan pertukaran mahasiswa merdeka, yang kemudian dilanjutkan dengan program-program lain, termasuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi untuk bidang penelitian maupun pengabdian masyarakat. Wakil Rektor Satu Undiksa Rasben Dantes menyampaikan, kolaborasi perguruan tinggi dalam implementasi MBKM sangat perlu dilakukan. Hal ini akan dibahas lebih detail, baik di level universitas, fakultas maupun di masing-masing program studi. Sejauh ini program MBKM yang di-breakdown lebih detail ke dalam delapan kegiatan, yaitu pertukaran mahasiswa, asistensi belajar di satuan pendidikan, magang di industri, proyek kemanusiaan, studi independen, riset, membangun desa atau KKN tematik, sudah dilakukan oleh Undiksa. Banyak mahasiswa mengikuti program-program yang telah diluncurkan oleh kementerian. Banyak juga fakultas dan program studi yang merancang kegiatan-kegiatan mandirinya. UST Jawa Jakarta, atas kunjungannya ke Undiksa, dan saya kira kita sama-sama belajar banyak hal, dan yang paling penting bahwa ke depan kita akan mendiskusikan lebih detail terkait dengan kolaborasi yang akan kita lakukan, baik itu di level universitas maupun di masing-masing program studi. Nah tadi juga sudah disampaikan beberapa inputan, beberapa informasi, baik itu dari teman-teman UST maupun dari teman-teman Undiksa. Saya kira ini adalah kesempatan yang sangat baik saya kira ya bagi Undiksa dan UST untuk kita bersinergi, berkolaborasi, dan di era ini saya kira kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, dan melalui beberapa kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan UST dan Undiksa saya kira akan banyak bisa melakukan kegiatan-kegiatan bersama, termasuk juga tridharma yang lainnya, misalnya join research, kemudian join publication, kemudian memperkuat jurnal di masing-masing universitas, termasuk juga mungkin nanti melaksanakan pengabdian bersama. Kegiatan-kegiatan tersebut sangat penting dalam rangka memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman lebih banyak di lapangan, sehingga siap untuk terjun ke dunia kerja. Selain MBKM, Rasben juga menyatakan Undiksa bersepakat untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan tridharma yang lain, baik join research, join publication, memperkuat jurnal masing-masing universitas, termasuk juga melaksanakan pengabdian bersama. Humas Undiksa melaporkan. Terima kasih telah menonton!